Satuan Polisi Pembang Peraja, Satpau PP Kabupaten Ponorogo bersama petugas Beacukai Madiun kembali menggelar operasi gabungan rokok ilegal. Kali ini tim menyasar langsung ke toko-toko pasar wilayah kecamatan Sambit Ponorogo. Operasi rokok ilegal kali ini tidak seperti biasanya, sebab ada tiga kendaraan tim gabungan Satpau PP dan petugas Beacukai Madiun menjadi satu dan bergerak bersama. Dari hasil operasi, petugas berhasil mendapatkan empat slop rokok ilegal bermerek di salah satu toko di pasar Sambit pada Selasa 10 Oktober 2023. Kepala Satuan Polisi Pembang Peraja, Satpau PP Ponorogo, Joko Waskito menyampaikan bahwa operasi gabungan kali ini tidak seperti biasanya. Langkah yang diambil tim sebelumnya sudah menugaskan beberapa petugas untuk menjadi informan. Joko Waskito juga menyampaikan bahwa pihak Satuan Polisi Pembang Peraja Ponorogo bersama petugas Beacukai Madiun akan terus melakukan operasi dan sosialisasi tentang rokok ilegal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan benar-benar mengerti aturan dan undang-undang rokok ilegal tersebut. Pada kesempatan itu, Joko Waskito juga berharap partisipasi dari seluruh masyarakat kabupaten Ponorogo bisa bersinergi dengan baik, saling mendukung kepada petugas dan mengingatkan kepada para penjual rokok atau toko-toko supaya tidak menjual atau mengedarkan rokok ilegal di wilayah Ponorogo. Perlu diketahui pemirsa bahwa ciri-ciri rokok ilegal yakni rokok polos. Ada pun ancaman ke dana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Tentang Cukai. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. Ini bisa dipenjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan atau denda 10 kali sampai dengan 20 kali nilai cukai. Ada pun rokok dengan pita cukai bekas akan dikenai pidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan atau denda 10 kali sampai dengan 20 kali nilai cukai sesuai dengan Pasal 55 Huruf ABC Undang-Undang Tentang Cukai. Berikutnya, rokok dengan pita cukai bukan peruntukannya. Pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukai sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Cukai. Rokok dengan pita cukai bukan haknya. Pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Cukai. Hari ini kita melaksanakan operasi bersama dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bia Jokowi Madiun bersama Kasat Pol PP Kabupaten Merakol. Seperti yang sudah-sudah bahwa operasi ini akan terus akan kita gelar kemarin di wilayah timur, barat, dan terus akan dilaksanakan sampai nanti Desember. Akan terus akan dilaksanakan. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bia Jokowi Madiun bersama teman-teman Satpol PP melaksanakan kegiatan operasi bersama di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dalam rangka untuk mengetahui apakah sosialisasi yang kita laksanakan dalam rangka peningkatan hukum itu bisa dipahami oleh masyarakat. Untuk deskis, untuk cross-tech, apakah betul-betul masyarakat ini paham dan tahu tentang keberadaan rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Ini akan terus kita dorong. Kedepat akan terus kita dorong dengan teman-teman Bia Jokowi dengan suatu harapan di Kabupaten Ponorogo tidak ada lagi stop peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Sehingga dengan operasi ini sekaligus sosialisasi edukasi kepada masyarakat agar seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo paham dan tahu tentang keberadaan rokok ilegal dan stop peredaran rokok ilegal. Hari ini di Kecamatan Sambit ditemukan adanya empat selop rokok yang tidak dilengkapi Pita Cukai. Sekali lagi empat selop rokok yang tidak dilengkapi Pita Cukai dan hari ini sudah kita amankan, sudah kita segel untuk nanti dibawa di kantor pelayanan dan pengawasan Bia Cukai Majun. Untuk wayang kulit kita sudah, sudah kita laksanakan semuanya mas. Terakhir kemarin dilaksanakan di Desa Mbajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Jadi untuk sosialisasi penegakan hukum wayang kulit, saya kira sudah selesai mas. Sudah number 7-8 kali sudah kita laksanakan di Kabupaten Ponorogo. Harapannya nanti bisa, apa yang dipahamkan kepada masyarakat bisa, bisa diketahui paham dan tentang Cukai, tentang bahaya rokok ilegal dan lain-lain, tentang kerugian negara dan lain sebagainya, tentang sanksi yang tentang Undang-Undang 39 tahun 2011 tentang Cukai ini, bisa dipahamkan masyarakat. Dengan harapan nanti pada saat operasi kita sedikit sekali ada teman-teman. Meskipun hari ini masih ada mas. Dari Ponorogo, Anang Sastro, JKTV, melaporkan.